What's up school fans? Welcome back to Time Out! Terus lagi kolaps Aduh Gue udah gak ngerti lagi sih Dan juga terakhir Of course Jamal Murray hit an amazing shot Over Anthony Davis For the game winning shot Hancur sudah harapanku Hari ini Time Out Akan 20 ribu views guys Oh my god Oh my god Aduh Gue harus sabar sih Dan juga Lakers fans Juga harus sabar sih Hari ini kalahnya emang nyesek banget deh Setelah udah unggul 20 poin Di quarter ketiga Dan endingnya New York Knicks Sama Philadelphia 76ers Juga edan banget sih Hari ini Gue gak ngerti Gimana caranya New York Knicks hari ini bisa nyetak 8 poin Di 27 detik terakhir sih Tapi Dua game ini tadi menurut gue Gila sih Back to back yang paling terbaik sih Menurut gue Nontonnya seru banget men Bener-bener gue Tadi tegang banget Dapet banget tegangnya And of course Yeah man That is why we love The NBA playoffs And idola gue tapi Paolo Banquero Sayur sekali guys Gila Dua game pertama Bener struggling banget Lain Cavaliers Dan Sekali ini pun juga Cavaliers bisa hasil menang lagi Dan So farnya masih 11-0 ini Home team sih Masih sapu bersih semuanya Home team Jadi semuanya masih kompak guys ya Dan itu adalah Yang kita akan bahas Di kelas time Hari ini Gue sebentar lagi akan berangkat Ke kelapa gading Tapi Menonton guys Menonton BCL Nggak ngeliput Karena Seperti kalian ketahui Kalau acara Viva itu Sangat strict sekali Peraturannya ketat banget Gue Nggak boleh video Nggak boleh nge-vlog juga Jadi Ya Jangan ditungguin deh Jangan ditungguin liputannya Tapi besok kita akan live chat Sepertinya Untuk pertanyaan pelita jalan Prawira Jadi kalau kalian free Tomorrow night Jam 8 Kalau game-nya Please feel free Untuk join my live chat Siapa tau Bisa 2000 orang Besok live chatnya But then once again Just wanna say thank you so much Semuanya sudah menolongkan waktunya Untuk menonton timer hari ini Walaupun Lakers hari ini Awesome Semoga viewsnya masih tinggi Dan untuk semua Lakers fans Yang hari ini Mungkin lesu Lemas Dan juga nyesek Ditunggu lah Komentarnya Ditunggu Tempat dan waktu Dipersilahkan lah Di comment section Di bawah And once again Jangan lupa nonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa juga Untuk kasih komen And now Yeah Let's have some fun sedikit lah ya guys And let's start our class Oke Gue akan update kalian sedikit Dari Around the NBA JJ Reddick Abis bikin podcast Mind the game Langsung deh Dapat tawaran Melati Dari Charlotte Hornets JJ Tapi katanya Memang ada kereta tarikan Untuk terjun Ke dunia Ke pelatihan Lo kalau rajin Nonton podcastnya Mind the game Dengan JJ Dan juga Lebron Dan lo take notes Kayaknya lo bisa sih Jadi pelatih basket sih Sejujurnya Karena itu obrolannya Antara dua orang Yang punya great basketball mind Sangat pinter banget Basketball IQ-nya Sangat tinggi Dan lo bisa belajar Banyak banget gitu Kalau lo nonton podcast Mind the game itu Si Ya mereka pun juga Suka breakdown Kayak play-playnya Tim-tim Lalu juga kasih kalian Belajar untuk Coaching terms juga Jadi itu banyak banget Knowledge-nya Gue rasa sih Front office-nya Charlotte Hornets Kayaknya nonton podcast itu Maka itu kenapa Mereka kayaknya Langsung tertarik Untuk menawarkan JJ Reddick Posisi head coaching-nya mereka JJ is obviously Smart guy Like I said Tapi gue sih Kalau dari gue Menurut gue Opini gue Itu adalah Dia belum cocok sih Untuk jadi head coach Langsung nanti di NBA Karena pelatih Dengan zero coaching experience Zero head coaching ya Zero head coaching experience Itu biasanya Sangat rare Bisa sukses di NBA Kita gak mau lah JJ Reddick ini Jadi the next Steve Nash Steve Nash di trash Sama semua orang Dan dia pun Kayaknya sekarang Udah gak mau nyentuh Coaching lagi sih Steve Nash ini sih And Steve Nash As you know Juga has a great Basketball mind Man I think Kalau untuk JJ Lebih baik Mulanya dari Assistant coach dulu Mungkin dia bisa jadi The leading assistant coach For a couple of seasons Nanti dia bisa belajar Banyak dari head coach-nya I think setelah itu Mungkin stepnya baru Dia ambil Head coaching job Di NBA Dan dia kan Kalau jadi assistant coach Juga bisa bantu Untuk player development juga Dia bisa ngajarin Pemain-pemain tim tersebut Nembak 3 points That's gonna be a better route sih Untuk si JJ Reddick Sedih sih Tapi kalau JJ Udah gak bikin podcast lagi Atau udah gak di TV Karena Gue suka banget sih Kalau dia jadi komentator Enak banget Dia dengernya Dia bisa breakdown everything Asik aja sih Untuk dengerin dia But best of luck though To JJ Reddick Siapa tau Bisa jadi pelatihnya Marcus Walden ya Nanti di Hornets Ya kemarin juga gue Gak sempet nih Untuk bahas tentang Finalist untuk NBA Awards Tapi gue gak akan bahas Semua awardsnya Hanya beberapa aja Yang gue akan bahas And of course The biggest news Kembali ini adalah Anthony Davis Ngambek Karena gak masuk Ke finalist Sebagai Defensive Player Of the Year Gue baru tau loh Kayaknya dia gak pernah Menang Depoy Kayaknya gak pernah Menang Depoy Emang sekali loh Anthony Davis Dia bilang NB gak suka sama gue Makanya gue gak akan Dapet Depoy Even though He is one of the best Defenders in the NBA Komennya Edi sih Tapi hari ini Doesn't age really well Karena Ditembak sama Jamal Murray Tadi for the game winner Tapi Depoy ini Menurut gue adalah Awards yang memang Sedikit Aneh Hasilnya Biasanya Gak Gak selalu The best defender Yang mau menangkan Awards ini sih Menurut gue sih Tahun ini Finalistnya ada BM Adebayo Ada Rudy Gobert Dan ada Victor Wembenyama Menurut gue sih Harusnya Wembenyai Gue kalau ngeliat Impactnya Wembenyai di Defense Spurs Itu berasa banget sih Lu bisa liat lah Blocksnya dia Banyak banget Dan dia juga Leading blocks In the NBA Tapi kayaknya sih Kemungkinan NBA Akan kasihnya ke Rudy Gobert Ini Rudy Gobert sih Pastinya A solid defender Tapi menurut gue I don't know man I think Wembenyai lebih cocok Rudy Gobert Kasihnya sih Baru ada poll Katanya dia pemain Paling overrated Di NBA Gila Mpe ceweknya marah juga sih Dibikin poll kayak gitu Tapi Ya Rudy sih Memang untuk urusan rebound Rudy lebih banyak Daripada si Wembenyai But I don't know Menurut gue Efeknya Wembenyai itu Di Defense Spurs Sangat ngaruh banget Dan gue yakin sih Mungkin 2, 3, 4 tahun Kedepan ini Wembeny kayak Udah pasti lock sih Akan menang Depoy terus Tapi Kayak ini tahun terakhir Menurut gue Wembenyai akan kalah Sebagai Depoy Gue juga main bete banget sih Pas ngeliat Jalen Williams itu Nggak masuk ke Most Improved Player Finalist J-Dub man Walaupun ini cuma Sophomore year-nya dia Tapi menurut gue Dia sekarang udah Develop dan juga udah Evolve menjadi salah satu Bintangnya di OKC Thunder Poin per game-nya tuh Naik loh Dari 14,1 Ke 19,1 Serta 3 point percentage-nya pun Juga naik Dari 35,6 Ke 42,7 Dan ini Attempt-nya pun Juga naik Season ini Jadi menurut gue Dia layak sih Untuk bisa Masuk ke Finalist Untuk awards ini Tapi sayangnya memang Finalist untuk awards ini Hanya ada Tyrese Maxey Alperen Shenmue Dan juga ada Kobe White Kalau gue lihat dari Naratifnya media-media Kayaknya semua Akan memilih Tyrese Maxey Untuk memenangkan Awards ini Jujur Jujur Kalau gue Lebih milihnya Kobe White Karena kalau Tyrese Maxey Itu kayak kita udah Expect ya Kita expect dia Untuk memiliki Tahun yang Bagus Karena Kita tahu Udah gak ada Harden Lalu Embiid tahun ini Juga cuma main 39 games Untuk Sixers Jadi ya Bolanya ada di Maxey Bolanya ada di Maxey Dan mereka kan sangat bergantung Untuk Tyrese Maxey Menjadi their number one option Tahun ini But Gue masih respect Masih respect Untuk Tyrese Maxey Karena kita tahu He's one of the best Point guards In the In the league Sorry In the Eastern Conference Sekarang ini Dia memang juga Sempet nyetak 50 poin juga So yeah Gue kayaknya cukup yakin Si dia akan memenangkan Awards ini Tapi gue mau kasih Argumentnya untuk Kobe White Kobe White Man Dua season yang lalu Dua season yang lalu Kobe White itu Baiknya bilang Dia itu buzz Dan dia Hanya dua kali Jadi starter Dengan average 9,7 poin Per game Season ini Melegit man Dia juga pemain fantasy gue Dia produce man Produce big numbers Menurut gue Di season Dan dia pun juga Startnya 78 Dari 79 Game nya dia Tahun ini Dia punya Poin per game Pun juga meledak Ke 19,1 Poin per game Jadi Harusnya sih Yang sikat sih Kobe White sih Gue sih pengennya Kobe White Yang memenangkan Awardsnya Karena menurut gue Dia layak banget sih Dengan Perkembangan Permainan dia Season ini Kalau MVP awards Finalist Kayaknya gak ada Surprise lah ya Itu semua Sesuai harapan kita semua Ada Nicola Jokic Ada Shea Gilgis Alexander Dan juga ada Luka Doncic Yang masuk Pertama-tama gue mau bilang Tiga pemain ini Semua layak sih Tiga pemain ini Semua layak Untuk memenangkan MVP Jadi sebenernya Kalau siapa aja yang menang Gue gak ada masalah sih Karena memang Tiga-tiganya Had a big year Tapi kalau gue disuruh pilih Gue pasti inginnya SGA Yang memenangkan Awards ini Just simply because OKC is the number one seat In the Western Conference Siapa yang nyangka Sebelum season ini OKC akan jadi number one Menurut gue Dan Permainannya Shea pun juga Sangat konsisten banget The whole year Dia sekarang ini Kalau gak salah Dia kemarin kalau gak salah Selesai itu Nomor tiga ya Sebagai leading scorer In the NBA Dia averages Sekitar 30,1 point Per game Bagaimana dia bisa Membuat Si OKC Thunder ini Dari yang cuma Kayak mungkin Orang sangka Oh ya paling playin lah Gitu lah Paling playin lah Tahun ini gitu Tapi ternyata Dia bisa membuat Si OKC ini Merubah OKC Culture-nya Dan juga Ya Menjadi salah satu contender Mungkin Tahun ini Di NBA Jadi itu kenapa Menurut gue Dia deserving most Untuk bisa memenangkan MVP Tapi kalau gue liat sih Memang kayaknya Nikola Jokic kayaknya Yang akan bisa memenangkan MVP Ini kok hal MVP ketiga berarti ya Untuk Nikola Jokic Karena Ya dia pemain yang masih Paling dominan di NBA Dan menurut gue Masih still The best player In the NBA Right now Dan Dan Bernagis pun juga Rekordnya not bad Mereka ada di posisi Dua di Western Conference Jadi Gue gak akan kaget Kalau Nikola Jokic Yang menang Yang lumayan berat tuh Kayaknya Luka sih Luka obviously juga Leading Leading the NBA In scoring 33,9 poin per game And also Number 3 Untuk asis Dengan 9,8 asis per game Tapi Dallas Mavericks-nya Ada di seat Nomor 5 Walaupun memang Dallas Dari posisi 10 ya Ke posisi 5 Jumpnya Tapi kayaknya Luka akan berat sih guys Jadi itu adalah Untuk awards sih Itu ada beberapa yang Gue ingin bahas aja Kalau kalian punya prediksi Yang lain Kalian bisa tulis aja Langsung share dengan gue Di comment section di bawah Gue juga pengen tau sih Menurut kalian Siapa yang akan menang Tiga awards ini Karena kita baru nih Akan bahas nih Game playoff Hari ini Cleveland Cavaliers Kembali mendominasi Orlando Magic Dengan kemenangan 96-86 Ini bedanya cuma 10 ya Tapi sebenernya menurut gue Ini game ini jauh sih Daripada 10 poin Dari awal Kembali waktu lagi Prediksi sama Reinhardt Juga gue Kita berdua udah bilang sih Bahwa kayaknya Magic Akan ada kesulitan nih Matching up dengan Si 2 big man Cav Yaitu Jared Allen Dan juga Evan Mobley Dan itu ternyata terjadi Magic gak punya jawabannya Untuk kedua pemain tersebut Jared Allen man Amazing game hari ini 16 poin 20 rebounds Yang 9 ini adalah Offensive rebounds Kolang halnya juga 2 stealth And 2 block shots Pemainnya Magic sih Kalian rebound sih Gak ada sih Bisa ngalahin reboundnya Jared Allen sih Selama series ini Dia kayaknya Hampir single-handedly tuh Udah mau auto-rebound Big man-big mannya Magic Semua kayaknya Kok digabungin sih Yeah man Just Jared Allen just showing up Right now For the Cavaliers Sedangkan Evan Mobley Shut down Paolo Bancaro Oh my god I cannot I cannot believe this shit But Di 2 game ini Paolo kok dijaga Sama Evan Mobley Paolo baru 6 poin guys 6 poin 2 Dari 11 nembaknya So Paolo masih belum bisa figure out Gimana caranya untuk Nyetak poin sih Over si Evan Mobley So hey Big credit dong Pada Evan Mobley Tapi idola gue sih Sayur banget sih Sayur banget men Di 2 game ini Field goalnya 18 Turnovernya 15 guys Field goal sama turnovernya Cuma beda 3 Coy Gila 15 turnover In 2 games man That is trash bro That is trash Tapi hari ini Paolo 21 poin Tapi Magic ini Kesulitan sih Untuk bisa nembus Defense-nya Cavaliers yang OP banget Menurut gue di 2 game ini Call Anthony hari ini Zero poin Magic hari ini 21 21,6% Dari 3 poin Gue gak nyangka sih Tapi Magic Struggle Struggle ini Karena gue mikirin Mereka putih muda Iksari banget Untuk masuk playoff Ternyata Playoff just a different beast Bro Different beast Kayaknya spiritnya Magic Juga udah mulai Mulai patah nih Spiritnya Magic Lihat bagaimana Mereka frustrasi banget Gak bisa nyetak poin Udah 2 game Udah 2 game ini Gak nyentuh 90 poin Kalau gak salah 83 Kemana ini Dan sekarang ini 86 Neknya tipis-tipis nih Mungkin game ketiga Ntar di home Baru 290 poin Tapi gue Feeling gue ya Mereka gak akan nyentuh 100 poin Mereka kayaknya Gak akan nyentuh 100 poin Di seri sini sih Dan Feeling gue Ini Magic bisa aja Kena sweep sih Kalau memang Mereka gak bisa Membuat Defense-nya Cavaliers ini Kerepotan nanti Di game ketiga sih Jadi Offense-nya mereka Doesn't look good Mereka kebanyakan Nembak 3 poin juga Kadang-kadang menurut gue And yeah man Game plannya Just not good man This is suck For my idol Menurut gue Tapi Don Van Micheel hari ini 23 poin And Evan Mobley Mencetak 17 poin Mungkin memang Dengan pengalaman Cavaliers Lebih banyak di Playoff Itu keliatan banget Itu bener-bener Kelihatan banget Di seri ini Dan Nyx Pake hoki setahun guys Hoki setahun Dipake sama Nyx hari ini Dimana mereka mencetak 8 poin Di 27 detik 27 detik terakhir Untuk menang Secara dramatis 104-101 Di game kedua Yeah man 8 poin In 27 seconds bro It's like Almost impossible To do it Menurut gue Tapi Apalagi yang 3 poinnya Jalen Brunson Itu hokinya Gila sih Bolanya mantul dulu Di ring Baru masuk Dan itu mantulnya Kayak Slow aja sih Gue gak tau sih Gue kira itu Momentumnya Akan keluar ke ring Tapi ternyata Momentumnya malah Masuk ke ring sih That 3 poin shot Was like crazy Menurut gue Dan abis itu Nyx pressure Si Tyrese Maxey Josh Hart Dapet Steele Lalu si Steele itu Ditembak sama si Dante gak masuk Lalu si Isaiah Hutterstein Offensive rebound Dapet lagi dia Kick out lagi Ke Dante Dante luar biasa Dembak 3 poin Masuk loh Dante gak ciut loh Abis dia gak masuk 3 poin Dia gak takut loh Ditembak lagi Sama dia Dan ya Akhirnya itu yang Maksa memberikan New York Knicks Hari ini Kemenangan sih Tapi Chaos banget sih Sequence tersebut Karena Nick Nurse Juga protes Katanya dia call time out Tapi kalo gue liat lagi Videonya Kalo gue liat lagi Dia kayak pump fake gitu sih Kayak dia mau call time out Tapi kayak gak jadi Terus pas bolanya lepas Baru dia call time out Jadi Dia mau protes sih Katanya Sixers Mau protes ke NBA Tentang Sequence terakhir itu Apalagi juga Kalo diliat dari videonya Sebenernya Jalen Brunson kayak narik Bajunya si Tyrese Maxey juga sih Kayaknya kalo juga protes Gak bisa Dapat apa-apa juga sih Dari NBA sih menurut gue sih Tapi Jujur Jujur ya menurut gue Knicks hari ini menang Karena identitas timnya mereka sih Yaitu Being pasky Dan juga Being A team yang suka hustle Hustle banget menurut gue sih Kita harus kasih banyak kredit sih Ke Isaiah Hartenstein Menurut gue Yang come up Came up really big Menurut gue Dengan offensive rebound Dan juga big blocknya At the end On Tyrese Maxey Itu bener-bener Pure hustle aja sih Dan juga pure heart Menurut gue Pure heart Sedap ya Iya ya Clippers Kenapa sih Lo gak perpanjang Isaiah Hartenstein Bro He's doing really well Bro Gila sih Ah Clippers gue Blunder tuh Gak perpanjang dia Asli Tapi Abis game tadi Joel Embiid Masih bisa lagi Keluarin komen Kalo dia bilang Sixersnya akan menang Series ini Sekarang gue ingetin aja sih Knicks ini up 2-0 Dari Sixers Dengan Jalen Brunson Masih rusak banget Nembaknya Jalen Brunson Tetap 24 poin 8 rebound 6 asis Tapi Nembaknya Awful Gila 8 dari 29 Dan Di 2 game ini Brunson itu Total Nembaknya 16 dari 55 Dan Knicks Masih up 2-0 Guys Masih up 2-0 Even OG Nembaknya juga Belum bagus OG Tapi untungnya Ada 2 Nova Villanova Boys Lainnya yang Picking up the slacks Untuk New York Knicks Josh Hart Kerja rodi hari ini 48 menit Bro Gak istirahat sama sekali Dia gila sih Tapi dia double-double 21 poin Dan juga 15 rebounds Definisi ya guys Definisi Heart of the team Dan juga heart of the city Sedap ya Semoga orang New York Cinta sih sama dia sih Karena he deserve it sih Ini orang Conditioningnya Conditioningnya menurut gue Gak masuk akal sama sekali Si Josh Hart ini Ini playoff Intensitynya Tinggi banget loh Jadi gokil banget sih Tapi Kalo JB Main jelek terus sih Josh Hart Kayaknya harus di lapangan terus sih Bisa-bisa Semoga gak pingsan nih Josh ya Semoga Dante juga hari ini Mencetak 19 poin Di game tadi The power of friendship Prevails so far Untuk New York Knicks In the NBA Playoff Tapi like I said X-factornya Isaiah Hortestein Dia hari ini juga 14 poin And 10 rebound men Tapi Knicks juga kayaknya Cinta banget sih Sama pemain Ini sih Fancy Sixers Pasti banyak banget yang Merenung hari ini Apalagi liat Tobias Harris Tobias Harris over me Masih blunder aja sih Tobias Harris itu sih Dulu sih Sayang banget Tapi Ya yang main Cuma Tyrese Maxi Dan juga Joel Embiid Maxi Kayaknya juga gak fit deh Tadi katanya dia disuntik juga Di infus Setau gue Tapi Hampir triple double men 35 poin 9 rebound Dan juga 10 assist Embiid juga tadi Lu bisa liat lah Dia udah kayak gak kuat Lari men Itu udah meringis-ringis gitu Kesakitan Apalagi di quarter ketiga Tapi gue tetep respect sih Sama Joel Embiid Hey man He gave his all Man Putting up 34 points And 10 rebounds Dua superstarnya mereka 69 poin sih Tapi yang lainnya Sayur 32 poin doang Yang lainnya sih Kelly Woodley cuma 4 poin Gue kayak what the hell Not looking good though For the Sixers Kalau semuanya cedera Dan semuanya sakit gini Menurut gue Apalagi kalau gak ada yang step up Juga pemain lainnya I think the series Could end in 5 games Sih keliatan Menurut gue Tapi Jujur tadi gue juga terakhir Seneng banget sih Ngelet kayak Jalen Bronson Sama Jagoan gue dulu Yaitu Carmelo Anthony Embrace each other Carmelo kayak Jin Winley kayaknya Pengen lihat tim ini Sukses sih Jadi Such a wholesome moment Sih tadi itu sih Yang gak wholesome adalah Lakers Kena comeback Lakers Lo gak bos Kenapa ya Kena comeback mulu Aduh Udah menang 20 poin loh Gila gue udah bener-bener Kehabisan kata-kata sih Buat Lakers sih Tapi Hey what an amazing Choke job By the Lakers And Darvinham Untuk kalah 199 dari Denver Nuggets Lakers sekarang ini Down 0-2 From the Denver Nuggets The Defending Champion Tadi gue Feelingnya emang udah gak enak sih Pas si Lebron terakhir itu Jatuhin KCP Lalu dia kosong banget 3 poin gak masuk Dan kalau hal itu Clocknya masih sisa kayak 15 detikan gitu Gue tuh Aduh Doesn't feel good Just doesn't feel good Mulai gue tadi pas dia miss itu Bagus deh Berharap Lebron tuh Ngambil 1 dribble lagi sih Ngambil 1 dribble lagi Untuk 2 poin aja Gak usah Masahin 3 poin Tapi Mau gimana lagi He was really open And dia hari ini pun juga Nembak 3 poinnya Actually not bad at all Jadi ya That's why I guess you have to take it But unfortunately Emang gak masuk aja Nah guys tuh kayaknya Emang sebenci itu ya Sama si Los Angeles Lakers Mereka tuh gak mau kalah And that's why Playoff Jamal Showed up at the end Gila man Itu terakhirnya nyatak 6 poin loh Di 1 menit terakhir Dan termasuk That amazing game winning shot Over the stretch arm Of Anthony Dave That was just So clutch bro Yang kasian Eddie sih Ketarik sama pemain-mainnya Denver Waktu mereka lagi selebrasi Untung Eddie gak apa-apa Gue udah takut Tadi Eddie kayak meringis-ringis sakit Gue takut aja kenapa Tapi Jamal Murray hari ini Contributed 20 points In this game Termasuk tadi 6 poin di 1 menit terakhir That was just brutal To CC menurut gue Apalagi Jamal tuh gak salah Apa tadi Gue lupa stats pastinya Di bawah pertama Yang kalau ada 3 dari 16 Kalau hal-halan nembaknya Tapi di Quarter terakhir tuh Dia 6 dari 8 Jadi Jamal man Just Very clutch for the Denver Nuggets And Jokic with another amazing game Triple-double 27 poin 20 rebound Dan 10 assist Gue jujur gak berhasil sih Gue gak berhasil Jokic poinnya sih Banyak itu sih hari ini Tapi pas gue liat statsnya Anjir 27 poin 20 rebound That's crazy bro But I feel like Soalnya kan kita liat MPJ sama Jamal Jamal Sorry MPJ had a fantastic game too Dia tadi yang hit A big 3 point shot Untuk tie the game Setelah LeBron ngedang That was a good decision I guess Great decision by MPJ Dia double-double 22 poin Dan juga 10 rebound So Denver man Gila itu Bener-bener ditusuk Jantung Dan juga mental Pemain Lakers sih Mereka menang secara Seperti itu tadi So Obviously momentum Sekarang ini Di Denver Nuggets Lakers fans Pasti in pain banget Sekarang ini Mungkin semua Lakers Fans kayak ini Kayak mime LeBron ini Sekarang They really wasted A great game From Anthony Davis D'Angelo Russell Dan juga Si LeBron James AD was A monster bro In the first half Gue gak mikir tadi AD bakal go for 50 In this game Karena in the first half tadi AD 24 poin 11 dari 12 Nembaknya And I don't know Where he went In the fourth quarter In the fourth quarter He just gone He was gone Dia ngehala Cuma nembak sekali In the fourth quarter And he was scoreless Gak masuk akal sih Betul gak masuk akal banget Man You gotta run some place For AD bro In the fourth quarter AD akhirnya selesai dengan 32 poin Dan juga 11 rebounds D'Lo was amazing too Abis dirujak Sama media Dan juga sama fans Lakers Semua Selama 2 hari terakhir ini Tapi mentalnya gokil Dia masuk Tadi langsung nembak Nembak awal Hot bun Langsung 3 kali 3 poin Tadi awal game ini Jadi Much props though How si D'Angelo Russell Bounce back in this game Dia hari ini selesai dengan 23 poin 7 dari 11 3 poinnya And LeBron juga udah Tried To do his best Man Tried to do his best Man In this game Dia sempet nge-block Dunk Ngetapnya Jamal Itu menurut gue That was an amazing Block And then juga ada 1 kali Dia N1 Ditarik sama KCP Gue gak tau gimana caranya Itu bolanya Masih bisa masuk Ngespin ke dalam Man LeBron man 39 years old Still you know Give his everything For the Lakers Dia hari ini 26 poin 8 rebound Dan juga 12 assist Tapi siklusnya Lakers Sama Kayak gitu Kayak Orang tuh Mulai percaya Abis itu mulai dapet Harapan Abis itu Jauh lagi Gue gak tau sih Tadi gue kirain Di quarter 4 tuh Ya Bisa menang sih Tapi ternyata Offense-nya Offense-nya balik lagi Itu lagi Kayak gak tau Mau ngeran apa gitu Terus kayak Akhirnya ujung-ujungnya ISO aja Gara-gara udah bingung Mau ngapain gitu Ya Dari Finham Mungkin sekarang adalah Orang yang paling dibenci sih Di mata dunia ini Mungkin Di Di LA Dan juga Sama Lakers fans Around the world I think Everybody hates him right now Tapi Gimana Tadi Gue juga bingung Terakhir ada beberapa Questionable call Dia gak mau Challenge Bahkan kalau challenge Salah ya Cuma hilang time out Timer itu juga gak dipakai Timer itu juga gak dipakai Timer itu sisa dua Kalau gak salah tadi itu Jadi I don't know man He gotta use his challenge bro I don't know man And then Gotta Come up with a better Offensive plan Or strategy In the fourth quarter Jangan sampe lah Fourth quarter Aduh sayang Mau menemenin 20 point 20 point Gemas juga anjir Lama-lama nonton Lakers Anjir Gue bukan fans Lakers Tapi gue pengen Lakers menang At least biar Seris ini seru gitu Biar seris ini interesting gitu At least Defending Cam Dapet tantangan sedikit Gitu Yeah They better win in game 3 Semoga sih game 3 Setelah hari ini LeBron sama Edy Ngamuk-ngamuk Di press conference Gila Dua-duanya walk out Dua-duanya walk out Dari press conference Edy cuma Jemamri made a shot Kalau LeBron Lebih marah-marah Tentang replay center Apa gunanya replay center Kok masih salah Tapi yang tadi salah Sebenernya Tadi sebenernya Siapa Jemal ya Jemal mukanya Dilo sih Dan gue gak ngerti Gimana cara wasit Caranya wasit Masih bisa overturn that call That was kind of bullshit Semoga gue Tapi hey It is what it is Mau gimana lagi Tough loss For the Lakers Menurut gue Yeah Semoga mentalnya gak down sih Vibesnya juga Semoga gak down Di team ini Yeah And Somebody please Gue gak tau sih Harus diapain Rui Hachimura coy Rui Hachimura main 38 menit Cuma cardio doang Cardio deh Bener-bener 38 menit Hari ini Dan Darvinham cobalah Max Christie I would try Max Christie Sekarang ini over Spencer Dean Whitty sih Dean Whitty sih Jelek banget sih Menurut gue Vando game ketiga Nanti bisa balik sih Sama Christian Wood Semoga Christian Wood Bisa bantu So Yeah man Let's pray AD and LeBron Akan go for 40 points 40 point lah Masing-masing lah Game ketiga lah Biar Lakers bisa menang lah Satu game lah Lakers come on Come on You can do it guys You can do it Let's go Jadi itu adalah Kelas timeout hari ini guys Sekarang kita akan Pindah ke prediksi Besok nih kayak Dallas Menang nih Feeling-feeling gue Kayak Clippers gue besok Susah sih Untuk bisa mengulangi game yang kemarin Kayaknya main di quarter 3 Mereka quarter 4 tuh Dallas udah mulai tuh Ketemu tuh Mainnya ritmenya Jadi I think Tomorrow sih Dallas bisa Ngalin Clippers gue sih So good luck everybody Thank you so much semuanya Yang sudah menonton timeout hari ini I really appreciate everybody Gue akan edit ini sekarang Dan abis itu gue akan Langsung berangkat ke Kelapa Gading So once again guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga untuk Support channel ini Dengan menjadi member Dengan kalian menjadi member Timeout akan ada Terus So much again Thank you so much guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax